PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang menyediakan 42.120 kursi untuk penumpang yang akan melaksanakan perjalanan via kereta jelang Nataru. Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket untuk masa libur Nataru yang sudah dimulai dari 6 November 2023 atau Hamin 45 keberangkatan. Ada 6 perjalanan reguler yang beroperasi dalam sehari selama operasional jelang libur Natal dan Tahun Baru. Tiket Hamin 45 hanya berlaku untuk Kereta Api Raja Basar rute Stasiun Tanjung Karang, Kertapati. Sedangkan Kereta Api Kuala Stabas baru dapat dipesan pada Hamin 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Untuk tiket masa angkutan Natal dan Tahun Baru, KAI sudah mulai menjualnya pada tanggal 6 November 2023 lalu, di mana penjualan itu bisa dilakukan dalam kurma Tuhan Minus 45 hari. Pebelian tiket kereta dapat dilakukan melalui aplikasi penjualan tiket online dan juga bisa datang langsung ke stasiun. Dari Bandar Lampung, Andrea Prasetyo, Metro TV Lampung